Jemaah Saya mau nanya nih sama ibu-ibu semua nih Apa yang mau ditanyakan kepada ibu? Baru jajah datang langsung minta tanya-tanya lagi Saya mau nanya sama jemaah Kalau sholat itu tepat waktu apa ditunda-tunda bu? Masa? Yakin? Yakin Kalau lagi ngobrol sama temennya lagi seru Ada azan Lihat jam sholat zuhur Baru jam 12 ibu ya Ntar aja jam 2 lewat setengah 3 Biar sekalian mas sholat azar bener bu? Tadi tepat waktu sekarang bener gimana sih ibu-ibu nih Ini Ravli malah ketawa-ketawa Kenapa ceng esan? Kenapa ketawa-ketawa ngomong? Ravli sama kayak ibu-ibu Kadang kalau udah ngumpul sama temen-temen itu Kadang sholatnya ditunda-tunda Kalau udah ngobrol keasyikan Aduh Ya Allah Ini-ini Pak Ustadz nih Ya bener Pak Ustadz ya Karena memang begini mohon maaf Bukannya cerotos-cerotos juga Tapi apalagi zaman sekarang ini anak-anak zaman 0 Bener Karena kalau sudah gadget sudah di tangan Udah lupa sholat Bahkan kalau ingat sholat Itu sholatnya ditunda-tunda Bahkan sampai molor mendekati waktu sholat berikutnya Nah itu bener banget Pak Ustadz Itu bukan jadi permasalahan cuma 1 orang 2 orang Tapi jadi permasalahan umum Dan ini bahaya kalau berlarut Astagfirullahaladzim Nah gini aja sekarang Pak Ustadz ya Biar pada semua gak ngelewatin lagi sholat tepat waktu Kita bahas dulu satu persatu nih Sebenernya makna dan hakikat Makna sholat tepat waktu dan hakikat itu seperti apa sih Pak Ustadz Sebelumnya kita minta penjelasan dari Ustadz Silahkan Ustadz Makasih banyak yuk 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Kita diberikan kemuliaan Untuk menjadi sosok hamba Hamba itu senantiasa memohon kepada Allah Dan mudah-mudahan kita senantiasa Menjadi hambanya Allah Bukan menjadi hamba selain dari Allah Nausubillah summa Nausubillah Apalagi kalau berbicara tentang Mohon maaf Tentang sholat Sholat itu maknanya adalah permohonan ataupun doa Jadi sebenarnya siapa yang butuh sholat? Kita atau Allah? Kita Siapa yang butuh? Kita Terus kalau anda butuh kenapa anda tidak nunggu? Tidak menantikan Kenapa anda nunda-nunda? Itu pertanyaan sebenarnya buat kita pribadi Mohon maaf saya termasuk Dan kita semuanya Kadangkala kita mendahulukan urusan kita Dibanding urusan kepada Allah Seakan-akan tidak ada keinginan kita Untuk meraih keridaan Allah Mohon maaf Mohon maaf Berbicara tentang makna sholat tepat waktu Sholat di awal waktu Jemaah Kalau perlu nantikan waktu sholat itu Apalagi ada kemuliaannya Sholat sunat Namanya di awal waktu itu ada sholat tepat waktu ya Sholat sebelum sholat pardu Tapi kalau orang sholatnya tidak tepat waktu Mana mungkin dia bisa sholat sunat sebelumnya Namanya ada sholat sunat rawat Rawatit Jemaah Bahkan kemuliaan orang yang salah tepat waktu itu luar biasa Seakan-akan dia sendiri yang memuliakan dirinya Mau mulia Mau mulia Muliakan diri kita Tau gak Jepang Jepang Tau Jepang Di bom di Hiroshima Nagasaki Itu hancur Tapi kenapa dia bisa bangkit Karena orang Jepang itu tepat waktu Disiplin Belajarlah disiplin Sekiranya kita menjalankan agama kita dengan baik Justru budaya Islam itu Diambil oleh negara lain Agama lain Mohon maaf ya Tanpa untuk menggurui buat siapapun Tanpa saya harus menggurui Ibu Lebih dulu mana Urusan Allah atau urusan ibu-ibu Yakin Yakin Tiba-tiba ibu jualan Tiba-tiba ada pembeli Yang mana didahulukan Waktu salat udah masuk Udah mulai ragu kan Udah muncul kan Anak nangis Azan mulai Siapa yang didahulukan Ya juga sih Repot juga Tapi ada sebaiknya Diatur Menejemen Waktu dengan baik Karena tanda Kemuliaan Orang itu Tergantung bagaimana Dia memuliakan Salatnya Salatnya cuma satu Kalau mau ikut sama saya Di apartemen Di Jakarta Mau ikut sama saya? Mau Salat tepat waktu Dan berjamaah di masjid Itu aja Kalau anda tidak bisa ikut itu Nggak usah ikut Udah banyak yang gugur Saya temukan tidak salat di masjid Langsung siapin tiket pulang Karena kata guru saya Satu saja Saratnya Saratnya bagaimana kita Salat tepat waktu Itu Karena kualitas ibadah itu Tergantung Dari bagaimana kita Salat lebih awal Mohon maaf ya Kalau kita makan Sup Di tengah Di pagi hari Atau di siang Yang mana yang bagus? Siang atau sore? Siang Kalau udah sore Itu sudah ambar Kemungkinan yang jualan sup Udah nambahin air Bu Kalau makan Makanan yang berkuah Yang dingin apa yang panas? Panas Kenapa bisa dingin? Kelamaan Harus cepat Segera Mohon maaf Makanya Gelas-gelas T-nya orang-orang Orang-orang yang penyikmat T itu kecil Karena Orang Arab itu Tanya aja Bimaki Karena beliau pernah tinggal di sana Kecil-kecil Kenapa Bi? Supaya Biar cepat panasnya Tidak terlalu dingin Langsung dibisikan Gitu Sudah Dulu saya mengira Karena Faktor Takut Kesendung Betul tidak? Apalagi Bentuk kualitas ibadah Siapa yang syarat di awal waktu Bagaikan berkorban seekor onta Makin telat Bagaikan berkorban seekor sapi Makin telat lagi Bagaikan berkorban seekor kambing Makin telat lagi Bagaikan bersedekah Ayam Makin telat Telur Telur Itulah Makanya Kalau makin anda Makin lebih bagus Insya Allah Masya Allah Ada apa Ada kemuliaan tersendiri kualitas pahalanya Allah Akbar Jadi tepat waktu itu gak sembarangan ya Maksudnya Melatih disiplin juga Disiplin Jadi Islam itu sebenarnya melatih disiplin untuk umatnya ya Amin Mudah-mudahan kita bisa seperti itu Bu Amin Amin Ya Allah Kalau perlu makanya Yang pertama itu Alhamdulillah terima kasih banyak teknologi sekarang ini Ada namanya Jam Jigitong Digital Apa? Digital Itu maksudnya Yang ada di masjid-masjid ada jadwal salat Oh bener Kemudian waktu kamar tinggal 10 menit Tik 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 Masuk Enak itu Cepat-cepat gitu Masya Allah Ustadz Ya Allah Kayaknya banyak banget nih Kayaknya lagi banyak job nih Ustadz Ya suaranya sampe serak Ya Allah Ya Allah Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya Alhamdulillah Jamah Oh Jamah Alhamdulillah 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 ya Bu Ya hari ini kita membahas tentang tema solat ya Apa sih tema kita hari ini Tema kita hari ini adalah Kenapa solat tempat waktu itu susah Tepat Tepat Tadi saya bilang apa sih Tempat Oh tempat iya Kepleset berarti Ustadz Ya Allah Beda tempat Iya bener Kenapa solat tepat Waktu itu susah Kenapa Bu Ibu gak mau jawab lagi Padahal udah tau tadi Dagangan lah Anak lah segala macam ya Bu ya Tetep ya urusan duniawi ini Memang kadang-kadang suka susah untuk ditinggalin Nah buat jam main di rumah juga nanti nih Di segmen 2 insya Allah Akan ada quiz interaktif Yang berhadiah jutaan rupiah Langsung aja bisa telepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 791-877-00 untuk di Jabodetabek Dan bagi anda yang di luar Jabodetabek Di 021-791-877-11 Ini Masya Allah luar biasa Kalau tadi awal sudah dibahas oleh Ustadz Maulana ya Berbicara tentang makna dan hakikat solat tepat waktu Rah Fli Nah lu kan udah denger nih Fli ya Iya Terus gimana Sebenarnya jujur nih Iya 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 Kalau seri A lebih sering mana solat tepat waktu Apa gak tepat waktu Harus dijawab ya Ustadz Jujur ya Jujur ya Naik Ini lagi diadili nih Coba 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 tanya ulang Lebih sering mana solat tepat waktu atau gak tepat waktu Alhamdulillah tepat waktu Alhamdulillah Semoga Raffi bisa menjaga Tojeng kue Tojeng kue Tojeng kue Nasa imat tuna Iya Atau mundur ke wat tua Nasa imat tuna pas Tojeng kue Iya Siapa pun nasambah yang lo horo kue Ustadz Sebentar Ini gak ada teksnya nih kita gak ngerti nih Beliau kan orang Makassar Oh iya iya bener Saya tanya Bener gak kamu solat tepat waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Masya Allah Raffi Ini mudah-mudahan nih Raffi nih Buat contoh nih Para jaman anak muda yang ada di rumah yang lagi nonton Islam itu indah Raffi makasih banyak lo udah mampir kesini Sama-sama Nanti kita kasih kesempatan juga buat tanya-tanya guru kita ya Iya Raffi Masya Allah luar biasa Ini yang perlu dicontoh Anak muda bisa solat tepat waktu Apalagi kalo bisa solatnya di masjid ya Bu ya Ini Masya Allah buat laki-laki ini luar biasa nih Saya aja masih susah karena kebanyakan di jalan Mudah-mudahan kita semua belajar sama-sama Untuk bisa Allah mempermudah langkah kita ke masjid untuk solat tepat waktu Amin amin ya robbal Alamin Jaman Kita lanjut lagi nih Bicara masalah tentang tujuan solat Tujuan solat buat apa sih Bu? Ada yang tau Bu? Buat apa solat Bu? Kebutuhan kita Coba Bu Kebutuhan kita Oh yang lain diem Ya Allah Ya Allah Kalo padi selalu telat solat karena kebanyakan job Insya aja Ustadz Amin Ya Allah Tapi kadang-kadang nih ya Sudah solat tapi Allah ini masih aja kasih kita cobaan Bentar gak Bu? Bentar gak Bu? Ibu nih pada diem semua kenapa sih ngantuk ya Bu ya? Belum sarapan Jawab Bu Atau gimana sih? Ya Allah Nah sekarang bagaimana nih ya Orang-orang yang meninggalkan solat tuh Kita cari tau hukumannya apa dari Allah Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Abi Maki Abi izin waktunya buntan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ternyata Tidak pernah Rasulullah SAW Dengan wajah raut muka yang sangat kecewa Bahkan nampak dalam wajahnya seperti marah Kecuali dalam dua perkara Pertama ketika ada orang yang mempermainkan masalah akidah Yang kedua ketika Rasulullah SAW Ada orang yang tidak mengerjakan solat Kenapa? Karena yang namanya solat ini adalah Merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Usikum wa iya ya nafsi bitakwallah Di dalam hadis yang cukup panjang Saat Rasulullah SAW Diajak oleh dua malaikat Berangkat untuk melihat keadaan-keadaan akhirat Cukup panjang hadis ini Namun saat itu Rasulullah SAW Berangkatlah dalam artian saat itu mimpi Tapi mimpinya para nabi itu hak adanya Rasulullah SAW Saat itu datang dua malaikat kepadaku Lalu diajaknya Rasulullah pergi Saat itu Rasulullah melihat Allahu Akbar Yang dilihat Rasulullah SAW Seseorang yang mututaji Ataupun mulqian al-ardi Seperti tertidur Ataupun dalam keadaan tergeletak Apa yang dilakukan? Seseorang laki-laki berada diatasnya Lalu laki-laki itu membawa yang namanya Batu cukup berat sekali Dan yang tertidur itu pas dihadapannya Dan batu itu dihantamkannya Sehingga kepalanya menjadi pecah Terus batu itu ya tadah raj Ya tadah raj Artinya batu itu terus berlanjut Ataupun batu itu jatuh Lalu laki-laki itu membawa batu lagi Dan seakan-akan dia membawa batu Dan ternyata orang yang pecah kepalanya Kembali menjadi utuh Lalu orang itu kembali Dan dihantamkan lagi Pecah lagi Lalu batu itu gelinding lagi Dibawa lagi batu Orang ini sudah sempurna kepalanya Dihantam lagi Sehingga berulang-ulang Kepala pecah dan utuh Pecah utuh Rasulullah bertanya Mahazhan Ini apa ini? Ini apa ini? Cukup panjang hadis ini Lalu Rasulullah SAW dijawab Mengatakan ini adalah orang Hukuman di alam kubur Puntan belum sampai ke neraka Tapi di alam kubur Ternyata ada hukuman yang sangat dahsyat seperti ini Siapa itu? Wahai malaikat Malaikat menjawab Mereka adalah orang yang Tertidur ketika waktu sholat Mereka adalah yang Tidak mau didengarkan Dalam telinganya Al-Quran Ketika dibacakan Para alim ulama Membahas sangat panjang Masalah ini Mereka yang tertidur Ketika Quran Mereka tertidur Ketika sholat Dikomandangkan Hayya ala sholat Tertidur Pamblas Sama berikutnya Dengan mengatakan Hayya ala sholat Kalau tadi tertidur matanya Tertidur hatinya juga Tapi ada juga yang sekarang Dengan urusan kantornya Tertidur hatinya Sehingga dia tidak Melaksanakan sholat di awal waktu Atau dia tidak Melaksanakan sholat Seperti itu Akibatnya Lalu yang kedua Karena apa? Karena menolak tentang Bacaan Quran yang dibaca Dibaca Al-Quran Ditolak Apalagi untuk Dipahami Dan untuk dikerjakannya Ada kajian-kajian tafsir Ada kajian-kajian Yang seindah Yang luar biasa Tapi tidak sempat hadir Dan tidak mau hadir Padahal dia mampu untuk hadir Hati-hati Ternyata ada adab kubur Yang seperti ini Sampai Rasulullah Menyatakan dengan tegasnya Siapa yang meninggalkan sholat Maka pilih Pilih Di akhirat nanti Mau dibangkitkan Bersama Korunka Bersama Fir'aunka Bersama Hamanka Atau bersama Ubaibin Khalab Pilih Bagi orang yang tidak sholat Mau dibangkitkan Bersama siapa Klak di akhirat Dengan empat orang ini Satu Apakah dengan Fir'aun? Karena apa? Karena Fir'aun tidak bisa beribadah kepada Allah Karena jabatannya Karena kerajaannya Siapapun yang memiliki jabatan Lalu tidak bisa melaksanakan sholat Bangunnya bersama Fir'aun Kelakna Udubillah Lalu yang kedua Karena apa? Haman Haman ini karena apa? Karena Haman ini membantu Daripada Raja Siapa saja Yang dekat dengan para pemimpin Ataupun apa saja Lalu meninggalkan sholat Bangkitnya bersama Haman Yang ketiga Karun Siapa yang sibuk dengan hartanya Dengan kekayaannya Sehingga dia tidak sholat Bangkitnya bersama Siapa? Karun Dan Ubaibin Khalab Siapa? Karena dia orang sibuk berbisnis Kerja 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 Lalu apa? Dagang Akhirnya tidak sholat Maka yang dikatakan Mereka akan bangkit bersama Ubaibin Khalab Rasulullah katakan Dan semuanya Empat-empatnya ini adalah ahli nar Rasulullah mengatakan Orang yang tidak sholat Silahkan Mau bangkit dengan siapa? Apakah Fir'aun Apakah Haman Apakah Korun Ataupun yang terakhir bersama Ubaibin Khalab Pastinya Jangan satu pun dipilih oleh kita Kenapa? Ngeri bagi orang yang meninggalkan sholat Kita akan bangkit Pastinya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena kita ini adalah Pencinta Rasul Dan pencinta Allah Pastinya Digunakan Atau dibuktikan dengan sholat tepat waktu Masya Allah Jadi hukumannya yang Allah berikan kepada kita Kalau kita lalai sholat ini luar biasa Luar biasa Ketiduran tadi sampai digetok Ini belum sampai neraka nih Belum sampai neraka nih Ini baru diadab dikubur nih Diadab dibukur Kalau di dunia hilangnya cahaya Karena begitu kita ini wudhu Ketika ini sholat Allah kasih cahaya Setiap sholat kasih cahaya Begitu tidak sholat Hilang cahaya di dalam hatinya Di dalam wajah Mengerikan sekali Jazakallah Makasih banyak Ya Allah Dengernya aja merinding ya Bu Bener ya Bu ya Ini padahal sering banget kita lakuin Takut banget ya Bu ya Jangan sampai nanti kita dibangkitin Ketemu sama orang-orang yang tadi disebutin Abimaki Ada Fir'aun Ada Korun dan lain-lain Ya Allah Mudah-mudahan kita dibangkitkan tuh Yang indah gitu ya Bu ya Nanti ketemu sama Rasulullah Amin ya Bu ya Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih Jangan kemana-mana Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Kita masih akan mendengarkan kembali Tosya yang berikutnya dari guru kita Ustaz Molana Ijin Ustaz tentang apa nih pembahasannya Nah Buat kita semua Kalau tadi pembahasan dari Abimaki Tentang bahayanya orang yang tidak salah tepat waktu Insya Allah Sesaat lagi siapkan catatan Karena kita akan bahas tentang Faedah keutamaan kemuliaan Orang yang sangat tepat waktu Manfaatnya Iya Pasti bahagia dengan ini sebentar Insya Allah Luar biasa Nah ini buat jamaah yang ada di rumah yuk Yang mau hadiah nih Karena di segmen nanti ini segmen 2 Insya Allah akan ada kuis interaktif Yang hadiahnya jutaan rupiah Langsung aja telepon ke nomor yang ada di bawah ini Ke 791-877-00 Untuk di Jabodetabek Dan bagi anda di luar Jabodetabek Di 021-791-877-11 Insya Allah setelah ini Jangan kemana-mana ya Sekarang waktunya kita mendengarkan terlebih dahulu Ada penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia Silahkan teman-teman Nas Tidak ada sholat yang lebih berat untuk orang munafik Daripada sholat subuh dan sholat isya Salat tempat waktu mudah Jikalau Allah mudahkan Ku mohon mudahkanlah Hati berkurusan hamba Salat tempat waktu mudah Jikalau Allah mudahkan Ku mohon mudahkanlah Hati berkurusan hamba Ku monah Ku mohon mudahkanlah Ku mohon mudahkan bırak Frederick kesaluan Metal K 예뵌 Ku mohon mudahkanIndulap Ku mohon mudahkan